Intro Ronnie Brunswick sudah melakukan banyak hal selama 60 tahun hidupnya Sebagai anak petani miskin, ia pernah hidup bergantung dari hasil pertanian yang senantiasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Ia pun memuliar di salah satu negara termiskin di belahan barat Amerika Tetapi ia juga pernah menjadi pengawal seorang diktator militer Meski demikian, dia tipe Robin Hood, bersedia merampok dan kemudian dihukum demi orang miskin Nah, Brunswick pernah jadi perampok bank Perjuangan yang mati-matian itu tidak dinikmatinya sendiri Hasilnya malah dia bagikan kepada orang miskin Pernah juga dia jadi terpidana pengedar narkoba di dua negara Eropa Menurut New York Times, Brunswick punya 50 anak Dan yang mengagumkan dari semua masa lalu yang getir dan berdarah-darah itu Sejak tahun lalu dia menjadi wakil presiden Suriname Dia juga pemilik tim sepak bola, namanya Interbongo Tapo Klub bola ini berlaga di divisi teratas jajaran profesional Suriname Dan pada selasa malam selama pertandingan klub internasional Brunswick menambahkan data baru dalam resumenya Pemain sepak bola profesional tertua di dunia Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng Untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football Brunswick memasukkan dirinya sebagai anggota tim Untuk mengikuti pertandingan selasa malam 21 September 2021 lalu ketika melawan Olimpia of Honduras Di Liga Konkakaf Kompetisi ini berada pada peringkat kedua Untuk klub Amerika Utara dan Tengah ditambah Karibia Meski terletak di Amerika Selatan Tim Suriname tidak bertanding di turnamen internasional penua itu Dengan mengenakan kaos bernomor punggung 61 Penghargaan untuk tahun kelahirannya tahun 1961 Ia bermain selama 54 menit sebagai penyerang Anaknya Damian juga turut bermain Ia baru berhenti bermain setelah diputuskan berhenti bermain Anggap saja Brunswick tampil mengesankan di lapangan Pada usia 60, Brunswick mengungguli Kazuyoshi Miura dari Jepang Yang pada usia 54 tahun masih bermain untuk Yokohama FC Ia lahir pada 3 Maret 1961 Yang membuatnya 6 bulan lebih tua dari Konkakaf itu sendiri Setelah dipilih untuk menghadiri sekolah asrama pada usia 10 Brunswick menjadi penerjun payung untuk tentara Suriname Dan akhirnya menjadi pengawal pribadi diktator militer Desair Bauters Yang mengambil alih kendali negara kecil Amerika Selatan itu pada 1980 setelah kudeta Tetapi keduanya akhirnya berselisih tentang apa yang dikatakan Brunswick Sebagai perlakuan kasar Bauters terhadap lawan politik Termasuk perlakuan kasar terhadap komunitas keturunan orang-orang yang diperbudak Yang disebut Marun, tempat Brunswick berasal Akhirnya Brunswick memutuskan menjadi pahlawan ala Robin Hood Dan dia mendapat reputasi itu Dia mencuri dana pemerintah lalu memberikannya kepada orang miskin Seperti dituliskan New York Stamptown silam Brunswick mengklaim tuntutan pidana itu sengaja dibuat oleh rezim Bauters Padahal dia memperoleh uang dari tambang emas miliknya Bagaimanapun dia akhirnya memimpin 1200 sandara pemberontak yang kuat dalam perang saudara 6 tahun yang menghancurkan Suriname Akibatnya negara itu tidak bisa pulih selama 3 dekade kemudian Brunswick juga dituduh menggunakan perdagangan narkoba untuk mendanai perjuangannya Pada 1999, pengadilan Belanda menghukumnya secara in absentia karena mengoperasikan jaringan penyelundupan kokain Dan menyetokan hukuman penjara 6 tahun Satu tahun kemudian, pengadilan Perancis mengeluarkan poni serupa Brunswick membantah terlibat dalam perdagangan narkoba seperti ditulis oleh Times tahun lalu Lagi-lagi dikatakannya kekayaannya berasal dari pertambangan kayu dan emas yang dihadirkan setelah perang saudara berakhir pada 1992 Chandrika Persa Santoki, mantan perwira polisi yang ditugaskan melacak Brunswick pada 1980-an menjadi presiden Suriname tahun lalu Brunswick yang telah menjadi pemain kekuatan politik di negara itu dan sempat menjadi ketua majelis nasional negara itu Terpilih sebagai wakil presiden setelah membentuk pemerintah koalisi dengan Santoki Menjadi orang marun pertama yang memegang jabatan itu Brunswick punya sejarahnya sendiri, kita bisa melihat sejarahnya dan melihatnya sebagai penghalang kata Santoki kepada Times Kita menyongsong masa depan yang lebih baik Karena kita adalah dua pemimpin yang telah dipercaya untuk memimpin bangsa ini bersama-sama Brunswick terus menyebarkan kekayaannya ke komunitas marun yang miskin Conan dia juga membeli mobil untuk seluruh tim sepak mulanya Brunswick yang bertelanjang dada bahkan terlihat di video membagikan uang tunai kepada para pemain tim lawannya, Klub Olimpia di ruang ganti mereka Sikap sedikit murah hatinya itu dipertanyakan juga oleh Klub Konkakaf sendiri Kami sangat prihatin dengan konten video yang beredar di media sosial Yang mengangkat potensi masalah intergita seputar pertandingan Liga Konkakaf antara Intermongot Tapu dan Sidi Olimpia Kata Konkakaf dalam coba pernyataan ramu Masalah ini sedang dirujuk ke Komite Disiplin Konkakaf yang akan memulai penyelidikan formal dan pembaruan lebih lanjut akan diberikan ketika proses itu selesai Beberapa pengamat memang mengkritik tindakan Brunswick Tetapi para pemain Olimpia tampaknya tidak peduli Itu adalah pilihan mereka dan apakah mereka melakukan apa yang mereka pikir terbaik untuk tim mereka Kami tidak terlibat dalam hal itu, kata back Johnny Leveron Meski demikian, kehadiran Brunswick di lapangan tidak memberikan dorongan apapun bagi timnya Intermongot Tapu kalah 6-0 Apakah Brunswick masih bermain jika pertandingannya dilakukan di Honduras? Menurut sebuah surat kabar Honduras, situasi hukum Brunswick bakal menghalangi dia untuk berpergian ke Honduras Untuk ikut bermain lagi melawan klub Olimpia Senin awal pekan depan Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Jangan lupa 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 like, share, dan subscribe